Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang virtual machine membuat virtual machine menggunakan virtual box sebelum membuat virtual machine nya, kita lihat dulu apa sih sebenarnya virtual machine itu virtual machine itu adalah software atau istilahnya dia hypervisor yang akan membuat sebuah komputer virtual, jadi software yang akan berjalan di atas hardware yang sudah ada, arsitektur virtual machine kira-kira seperti ini jadi ini hardware komputer kita, kemudian ada sistem operasi sistem operasi di sini host OS nya bisa Windows, Linux, atau Mac di sini saya pakai host OS nya Ubuntu hypervisor nya inilah software yang akan membuat virtual machine nya hypervisor yang akan kita gunakan di sini memakai virtual box di atas hypervisor ini nantinya kita bisa buat banyak virtual machine banyaknya virtual machine ini nantinya tergantung dari spesifikasi komputer yang kita gunakan disarankan minimal RAM 4GB untuk bisa menjalankan virtual machine karena host OS sendiri sudah membutuhkan memori, ditambah lagi virtual machine akan memakan memori yang ada tergantung pada saat kita membuat virtual machine nya itu diberikan memori berapa giga selanjutnya virtual box ini salah satu software hypervisor untuk membuat virtual machine kita akses di virtualbox.org halaman download untuk download software nya tersedia untuk Windows, OS X, Linux, atau Solaris karena saya pakai Linux, saya download yang versi Linux akan banyak variannya Linux ini virtual box untuk Linux tinggal dipilih sesuai destroy yang digunakan saya pakai Ubuntu 18.04 berarti saya download yang ini file yang lain nanti akan kita butuhkan di halaman download itu adalah virtual box extension pack kita harus download yang ini kalau ini cukup satu kali dia mau pakai Linux, Windows, atau Mac ekstensi nya tetap bisa digunakan di semua sistem operasi cukup satu kali disini saya sudah download virtual box nya untuk di Ubuntu instalasinya sudo dpkg-i tersimpan di directory home download virtual box enter masukkan password oke setelah selesai instalasi virtual box kita jalankan virtual box nya hal yang pertama dilakukan itu settingan virtual box di file preference atau ctrl-g ini saya sudah pernah install virtual box versi sebelumnya dan ada extension versi lama ini saya hapus jadi extension nya itu harus sama dengan virtual box yang kita gunakan ini add extension nya open install ini kita scroll ke bawah dulu sampai aktif tombol I agree I agree masukkan password oke setelah selesai oke sekarang kita sudah bisa membuat mesin virtual nya oke masih ada satu yang saya lupakan di general ini adalah directory penyimpanan default default mesin-mesin yang akan kita buat disarankan untuk memindahkan ke partisi yang besar kapasitasnya ini saya sudah membuat directory tersendiri oke oke direktor nya ini partisi tersendiri yang cukup besar kapasitasnya oke sekarang membuat mesin virtual new kita berikan nama mesin virtual nya misalnya saya mau pasang mesin virtual berbasis ubuntu ini hanya nama ini tipenya yang diperhatikan next ram yang akan kita berikan ke mesin virtual nya disini 1 giga next kemudian membuat hard disk virtual create next kita pakai dynamic next kapasitasnya berapa giga karena kita tadinya pilih dynamic jadi misalnya kita pakai 2 tera ini gak langsung terpakai 2 tera file nya dia hanya sesuai besar file yang besar partisi yang sudah jalan di sudah berapa besar file yang ada di sistem operasi virtual nya misalnya saya pakai 500 create oke langkah selanjutnya adalah setting OS nya untuk boot di storage disini ada 2 device yang ini adalah hard disk yang ini virtual CD nya kita load file ISO disk image misalnya saya pakai yang linux lite oke lalu kita start untuk memulai menjalankan virtual mesin nya oh ada kesalahan kita close dulu storage sudah linux lite oke coba kita jalankan lagi nah sudah jalan ini tidak usah cancel ini kita disable saja enter nah ini yang dimasukkan ini iso live live cd linux lite jadi kita bisa langsung jalankan OS nya tanpa di install bagaimana dengan windows misalnya kalau windows dia akan jalan instalasinya seperti biasa dia jadi installer oke linux lite nya sudah berhasil di load oke jadi dengan virtual mesin ini kita bisa menjalankan banyak OS diatasnya biasanya gunanya orang gunakan untuk mempelajari sistem operasi simulasi jaringan atau server tanpa harus memiliki atau dia terbatas dengan perangkat tapi komputernya yang digunakan mampu menjalankan virtual mesin oke yang selanjutnya tentang jaringan di virtualbox ini yang paling sering ditanyakan di virtualbox ini ini di settingannya network kemudian tipe network nya oke kalau not ini otomatis nantinya virtual mesinnya akan mendapatkan IP DHCP secara otomatis dan terhubung langsung ke internet kalau host OS nya ini Ubuntu saya yang saya gunakan ini terhubung ke internet kemudian bridge ini akan terhubung dengan jaringan fisik yang ada jadi untuk terhubung ke jaringan fisik virtualbox ini bisa menggunakan perangkat wireless atau ethernet yang ada di laptop internal network ini semua virtual mesin membuat jaringan virtual jadi yang bisa terhubung hanya sesama mesin virtual saja host only kalau host host online host OS bisa terhubung ke WSOS biasanya biasanya ini yang digunakan kalau WSOS ini Linux server sementara kita mau konfigurasi jadi tanpa harus buka apa nge-setting disini kita remote langsung dari dari terminal disini asalkan dia sudah terhubung bisa connect ke WSOS disini saya pakai NAT dulu oke kita cek disini connection information nah ini IP nya ini kalau pakai NAT IP nya seperti ini kita uji apakah dia terhubung ke internet oke oke dia terhubung ke internet selanjutnya pakai host only ini kalau mau diubah dipakai host only akan tampil invalid settings detected karena host only network adapter nya belum dikonfigurasi kita setting dulu di tools network kita tambahkan satu host only ini properties nah 56.1 ini ini akan menjadi IP dari gus os ubuntu nya oke ini kalau mau kita aktifkan host only ini pakai dhcp server berarti nanti ques os nya tidak perlu setting IP sekarang kita setting ulang jaringannya network kita ubah ke host only oke kita cek koneksi information belum berubah kita disable dulu kemudian enable lagi sudah berubah 56.101 host os nya akan jadi 56.1 ping 192 168 56 101 oke bisa terhubung oke jadi itu kira-kira dasar penggunaan virtualbox mulai dari membuat instalasi virtualbox di linux nya versi linux konfigurasi yang perlu dilakukan membuat mesin virtualnya dan memilih jaringan untuk tutorial-tutorial yang berhubungan dengan virtualbox silahkan akses blog saya dengan menambahkan slash tag khusus untuk virtualbox slash virtualbox tadi yang berhubungan dengan jaringan sudah dibahas disini oke oke untuk pembahasan virtualbox sampai disitu kalau ada pertanyaan silahkan masukkan di komentar terima kasih terima kasih Terima kasih.